Logikanya, OTP saya ada transaksi. Bank saya terangkan, saya kegiat. Benar ya? Ini tidak ada. Sahabat Kompas.com, Wali Kota Nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta lelang jabatan. Rahmat diamankan oleh KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 5 Januari 2022. Namun, adek Puspita Sari, anak dari Rahmat Effendi, mengaku tak terima ayahnya terjaring OTT. Ade menduga operasi tersebut bermuatan politis. Dalam sebuah video, Ade menyebut tak ada transaksi suap yang terjadi saat KPK membekuk ayahnya. Bahkan, ia menduga ada pihak yang sengaja menjerumuskan ayahnya dan juga Partai Golkar. Bagaimana Pak Wali hanya membawa badan, KPK hanya membawa badan Pak Wali, tidak membawa uang sepeserpun. Logikanya, OTT saya ada transaksi, bank saya serangkan, saya kegiat. Benar ya? Ini tidak ada. Bahwa Pak Wali, berserta KPK, tidak membawa uang dari pendopong. Uang yang ada di KPK, itu uang yang diluang dari pihak ketiga, dari kepala dinas, dari capat. Itu pengembangan, tidak ada OTT. Memang ini pembunuhan karakter. Memang ini kuning sedang diincang. Kita tahu sama tahu siapa yang mengecang kuning. Tapi nanti di 2024, jika kuning koalisi dengan OLS, matilah yang warna lain. Terkait hal ini, Ketua KPK, Firly Bahuri, membantah tudingan yang dilayangkan oleh Ade. Firly menyebutkan penangkapan yang dilakukan oleh KPK, bukan berdasarkan asumsi maupun kepentingan politik. Selain itu, pelaksana tugas jurubicara KPK, Ali Fikri, menegaskan, OTT terhadap Rahmat Effendi telah sesuai dengan prosedur hukum. Ali mengatakan KPK sudah melakukan dokumentasi secara medetail terkait proses penangkapan Rahmat Effendi. Sekian perlu kami tegaskan bahwa di dalam kegiatan tangkap tangan dimaksud, KPK telah melakukannya tentu sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan bukti-bukti telah kami miliki. Perlu juga kami tegaskan bahwa penanganan perkara oleh KPK tentu tidak pandang dulu dan tidak terkait karena latar belakang sosial politik pelakunya. Sementara itu, Wakil Ketua KPK Nurul Gufran mengaku tak terkejut dengan pernyataan adik. Gufran menilai pernyataan adik itu sebagai bentuk pembelaan seorang anak terhadap ayahnya. Namun, ia menyarankan agar pihak yang keberatan dengan OTT KPK dapat melakukan pembelaan sesuai dengan koridor hukum. Demikian news update. Simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com. Jernih melihat dunia.